Baik, acara seremoni kita hari ini akan direkam. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kedatangan Anda semuanya. Dan kami ucapkan selamat datang dan selamat berpartisipasi dalam acara seremoni penandatanganan MOU dan MOA virtual antara International Cultural Communication Center Malaysia, ICCCM, dan Universitas Internasional Semen Indonesia. UISI. Saya Sintiaw, Indonesia representatif dari ICCCM. Hari ini kami sungguh berbahagia telah menyelenggarakan seremoni penandatanganan MOU dan MOA virtual antara UISI dan ICCCM. Kami harapkan kedua belah pihak mendapatkan jalan untuk mencapai kemakmuran bersama. Tak lupa pula kami berterima kasih atas kehadiran dari Prof. Dr. Ing. Herman Sasongko, selaku Rektor UISI. Prof. Fahima Martak, MSI, selaku Vice Rektor 1. Ibu Rostika Sari Nugraheni Eshum, MEDKOM, selaku Head of International Office. Ibu Syahnas Amalia SDP, selaku Staff of International Office. Ibu Rania Salsabila, selaku Body of International Office. Kemudian, Bapak Muhammad Akil Nugraha, selaku Staff of Audiovisual Laboratorium. Baik, sebelum kami mulai, saya ingin mempersilahkan tamu terhormat kita, Prof. Dr. Ing. Herman Sasongko, selaku Rektor UISI untuk memberikan sambutan. Kepada Prof. Dr. Ing. Herman Sasongko, kami persilahkan. Selamat pagi, salam berkah buat kita semua, yang saya sangat hormati, regional director of international triple C-M, Mr. Lu Huian, dan semua staff dan pimpinan ICCCM yang hadir pada hari ini. Saya mohon maaf kalau harus berbicara bahasa, karena normalnya saya berbahasa Jerman, tidak berbahasa Inggris dengan baik, tapi kami ingin sampaikan sangat penghargaan yang sebesar. karena kita tahu bahwa saat ini adalah saat yang belum begitu normal terhadap COVID-19, tapi kita sungguh memandangnya sebagai sesuatu yang harus kita kataikan, sangat penting hari ini. Bagi UISI, kita berharap segera bisa memiliki pergaluan internasional dengan bantuan ICCCM dan mendapatkan partnership untuk segera melaksanakan program-program bersama. Kita berharap dalam waktu dekat kita bisa mengeksekusi beberapa program seperti student exchange secara internasional, staff exchange, study lecture, maupun research kolaborasi. Terima kasih sekali lagi sedalam-dalamnya, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memberkai kita bersama untuk sukses menjalankan program ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutan dari Prof. Dr. Ing Herman Sasongko dan telah membagikan bahwasannya luar biasa untuk kita semuanya. Selanjutnya, mari kita sambut Ms. Lo Hoi An, selaku Direktur Regional ICCM, untuk membagikan sepatah dua patah kata untuk kita semuanya. Kepada Ms. Anne, kami persilahkan. Selamat pagi kepada Prof. Dr. Ing Herman Sasongko dan semua representatif dari Universitas International Cements Indonesia. Saya memohon maaf speech saya akan dilibat dalam bahasa Inggris. Saya ingin mengatakan selamat pagi kepada semua pemimpin kami yang berdasarkan di Malaysia. Jadi, penggunaan yang berdiri, saya ingin mengatakan bahasa Inggris dan bagaimana saya ingin mengatakan Memorandum of Understanding dan Memorandum of Actions antara ICCM dan ICCM antara komprehensif partnership untuk strategi engagement di masa depan. Pada ICCM, saya ingin mengatakan ini untuk mengatakan bahasa Inggris dan ICCM. melancangkan bahasa Inggris dan ICCM. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian marilah kita mulai untuk penanda tanganan MOA untuk foreign language plus skill training kepada Prof. Dr. Ing Herman Sasongko dan Ms. N kami persilakan untuk menanda tangani MOA selamat menikmati baik, sekarang kami persilakan untuk berfoto bersama dengan memegang lembar MOA yang telah ditanda tangan kami akan berfoto dalam hitungan 3 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3 terima kasih mari kita lanjutkan acara kita dan dengan waktu yang singkat ini kami berikan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan atau berdiskusi singkat bersama kami persilakan Mr. Benjamin dan Ms. N untuk memulai penyampaian diskusi singkat dan proses implementasi terima kasih terima kasih saya boleh berbahas sikit dalam bahasa indonesia jadi kami dari Malaysia sebenarnya boleh cakap pasir sikit dalam bahasa Melayu tapi harap-harap doktor boleh fahamkan kami punya bahasa juga jadi mungkin satu hari nanti doktor boleh melawat kami dekat Malaysia ataupun kami akan menjemput doktor untuk pergi ke China bila jadi kami berharap kami berharapkan kami boleh mulai kolaborasi kami secepat mungkin, mungkin dengan perlengkara dan perlengkara dan perlengkara dan perlengkara. Terima kasih baik terima kasih, mungkin dari pihak WC ada yang ingin disampaikan, silakan Bapak baik baik selain program-program kompetisi untuk bersama melaksanakan research collaboration atau seminar melalui virtual seminar apakah dalam waktu dekat bisa diadakan program tentang staff exchange atau lecture exchange yang bagi kami sangat perlu untuk segera membawa dalam pergaulan internasional terima kasih 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 Oke boleh bertanya lebih lanjut untuk studi doktoran di China Apakah harus bahasa Cina atau internasional program berbahasa Inggris kami punya zaman kurang begitu baik dengan Taiwan karena ternyata untuk internasional programnya menyelenggarakan jaring dalam bahasa Cina walaupun kursus materialnya ditulis bahasa Inggris. Kalau dari dekat Cina kami ada program internasional tapi ada juga ada beberapa program yang limited dia akan akan conduct semuanya dalam Inggris tapi kebanyakan program yang ada dekat Cina sekarang lebih banyak dia kepada bahasa Cina so diharapkan juga student ada basic dalam bahasa Cina untuk memahami kursus semuanya tapi memang ada beberapa program yang lebih internasional biasanya dalam e-commerce ke ataupun dalam logis ada beberapa program yang lebih popular dekat internasional China akan tawarkan program internasional di mana akan ada dalam bahasa Inggris. Lecturer dia akan conduct semuanya dalam bahasa Inggris. bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kami memiliki pengalaman dalam masa pandemi yang bisa kami menggunakan, yaitu menjadi co-host internasional seminar dengan panegara. Ikatan atau afiliasi kami untuk logistik engineering, sebagai contoh, kami juga pernah menyelenggarakan dengan kapasitas bus dari Korea. Jadi itu adalah model yang sekarang ini sering dilakukan. Memberikan pengalaman yang cepat daripada seminar yang offline. Sebenarnya ada banyak model-model kolaborasi yang kami boleh mencari bersama, sama ada dengan China pun, ataupun dengan Malaysia, ataupun dengan Asia Selatan. Sebenarnya ICCM kami ada kolaborasi bersama negara-negara dekat Indonesia, dengan Pakistan, dan lain-lain negara. Ada banyak model-model kolaborasi yang terpaksa. Tapi untuk negara China, yang sekarang kami tawarkan, iaitu learning Mandarin language, ataupun bahasa kultur, ini salah satulah. Tapi ada model kolaborasi lain lagi. Mungkin Cynthia ataupun Ken nanti akan follow up. Mungkin kami boleh ada satu plan bersama. setiap tahun kami akan ada satu plan bersama. Tengok kami boleh mulai dengan projek-projek apa. Mungkin untuk konferensi ke, seminar ke, kompetisi internasional bersama ke. Ada banyak kesempatan bersama. Kami memilih parti sangat dekat dengan cover link university di Malaysia. Dengan Universitas Telkom Malaysia, Universitas Tenaga, Metronas, ada juga dari Bidang Desain Kommunikasi Visual. Ada Universitas Kuala Lumpur. Kami pun ada bekerjasama dengan beberapa institusi. Selain itu, kami juga strategik pandai kami, UPSI, Universitas Pendidikan, Sutan Inggris, lebih banyak lagi yang boleh kami buat event bersama ke ataupun seminar bersama nanti. Like staff exchange, saling. Yes. So, we look forward to have more in-depth collaborations and then Cynthia and maybe Ken. Kami akan keluarkan satu annual plan bersama. Jadi, UISI boleh maybe express your interest in what type of activities that you would like to work together with ICCM or with China or with any other countries. So, from then on, like we can plan on. Kami boleh like plan untuk like start activity untuk like satu tahun dari 2000s untuk 2022. Okay. Okay. Baik, mungkin itu tadi yang sudah disampaikan dari pihak kami ICCM yaitu tentang apa nanti yang mungkin bisa kita kolaborasikan bersama. Kami harapkan nanti dari pihak kami BD Indonesia akan mengirimkan satu file kepada pihak UISI yaitu annual plan dan collaboration request untuk kami harapkan menjadi sebuah landasan kita bersama untuk membangun hubungan persahabatan ini dan implementasi kegiatan apa saja yang mungkin bisa kita kolaborasikan bersama. Begitu ya, Bapak Profesor dan Ibu Prof. Seperti itu. Baik. Mungkin itu saja. Sudah tidak ada lagi, Bapak, Ibu yang disampaikan? Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Kami harapkan semua perjalanan kita untuk hubungan persahabatan ini dapat lancar hingga mendapatkan hasil ataupun mendapatkan hubungan persahabatan yang luar biasa. Kemudian sebelum kami mengakhiri seremon ini marilah kita berfoto grup bersama. Ya, baik. Ya, kami akan hitung dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih kami ucapkannya. Sebesar-besarnya atas kehadiran Anda semuanya, kami sangat berharap dengan dimulainya inisiatif penandatanganan MOU dan MOI ini dapat membawa kesuksesannya luar biasa dan menjadi kemajuan yang sangat besar untuk pendidikan, terutama di sektor TV antara Malaysia, China, dan Indonesia. dan juga memberikan dampak positif bagi negara-negara di ASEAN. Kita pun akan melaju pada kegiatan kita bersama. Tak lupa pula kami ingatkan sekali lagi mohon dikirimkan kembali surat perjanjian yang telah ditandatangani kepada saya, Cynthia, sehingga kami dapat menyatukan tanda tangan kedua belah pihak. Sekali lagi terima kasih telah berpartisipasi dalam ajaran ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye.